Teman-teman sekalian, bisa jadi orang yang paling mulia diantara kita di mata Allah adalah orang yang paling banyak diuji dalam hidupnya. Diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang kesayangannya, kehilangan pekerjaannya, dimusibahi dengan sakitnya, dirugikan dalam jual belinya. Maka, jangan bersedih. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Allah sedang ngasih kita kesempatan untuk ngerasain pahit getirnya kehidupan kekasih-kekasih Allah. Pahit getir kehidupan Asiyah Istri Fir'aun, pahit getir kehidupan Ayyub AS, Ibrahim AS, Siti Hajar, dan masih banyak lagi kekasih-kekasih Allah lainnya. Jangan bersedih, karena itu berarti Allah lagi perhatian sama kita.